Dua kali setengah lipat dari sekarang Bapak Ibu yang saya mandi Sekali lagi saya tanya kepada banyak-banyak semuanya Apakah ada yang merasa melihat hilang? Tidak ada ya? Tidak ada Jadi di Tanjung Kodok Untung Rupiah Tuhililal Awal romantik kali ini Sore ini Cukup terhalang karena juga ada kampun dan awan Sehingga di Tanjung Kodok Tidak ada satupun Rupiah yang melihat hilang Sekiranya itu Demikian Mudah-mudahan kita semuanya Diberi kekuatan oleh Allah SWT Bisa melaksanakan bertakur kepada Allah Pada bulan Ramadan Bulan Suci yang kita mandi-nantikan Merhaban ya Ramadan Dan Allah wa'iyah bukan semain Kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ikuti bersama Secara selanjutnya Sidang Ronyatul Hilal Yang akan dipimpin langsung Hakim Tunggal Dari Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mohd Fagli SHMA Dan sebagai Panitra Bapak Mazir SAB MSE Kami Persilakan Ini hari Jumat Tanggal 1 April Tahun 2022 Dibuka dan Dibatakan terbuka Pembangun Dengan sama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim Penetapan nomor 001 Dari Semering Isbat Titik RH Jaring 2022 PA Tahun 1443 Dalam rakyat Yang dilakukan Di Tanjung Pasok Pembangunan Pada Pukul 17 Dibet 49 Wig Sampai dengan Pukul 18 24 Wig Menimbang Bahwa para syahid Tidak Adanya hilal Di hadapan sidang Di tempat Yang dihadiri oleh Pemohon Dan para syahid Menimbang Bahwa meskipun Tidak dapat dilihat Hilangnya Maka pembohon Harus Dinyatakan Dikabulkan Menimbang Bahwa biaya perkara ini Dibankan kepada Dipalkantor Kepupaten Lamongan Menimbang Bahwa Selanjutnya Semua hal Yang Dan peristiwa Seperti mana Yang tercantum Dalam berita acara Persidangan Dianggap Dimuat Dalam Penetapan ini Mengingat Segala peraturan Peruntungan yang berlaku Dan hukum Islam Yang berkaitan Dengan perkara ini Menetapkan Satu Mengabulkan Permohonan Pemohon Suha Menetapkan Tidak dapat dilihat Bulan Saat Terutnya Waka Harus Diistigmalkan Syakban 14403 Menjadi 30 hari Awal Ramadhan Jatuh Satu Ramadhan 14403 Dan Berkaitan Dengan tanggal 3 April Tahun 2022 Masjid Dikambangkan Diat Perkara ini Kepada Dipak Untuk Tidak Kepada Lamengan Sebesar 135 Rp Demikian Ditetapkan Pada hari ini Jumat Tanggal 1 April Tahun 2022 Melania Berkaitan Dengan Tanggal 29 Syakban 1.443 Hijriah Oleh kami Dr. Andesunji Mahmat Pak Gini Syakban Sebagai Hakim Tunggal Yang Menyidangkan Perkara Tersebut Perletapan Mana Diucapkan Pada hari ini Juga Dalam Seteng Terbuka Untuk Umum Yang Dibantu Oleh Mazir Sarjana Bum MSI Sebagai Pandit Rangganti Dan Dihadiri Oleh Pemohon Para Ruyat Dan Saksi Saksi Oleh karena Presiden Sudah Seseh Marilah kita Tutup Bersama-sama Dengan Membaca Alhamdulillah 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 Alhamdulillah